OPPO diam-diam telah merilis HP VFG kelas menengah terbarunya, yaitu OPPO A77 VFG di Thailand. HP tersebut menawarkan spesifikasi CMYK serta memamerkan desain cantik. Namun begitu, OPPO A77 VFG hadir sebagai HP rebranding dari OPPO A57 VFG yang rilis pada pertengahan April 2022 lalu di China. Sektor paling luar dari smartphone OPPO terbaru ini memegang peran cukup penting dalam menarik perhatian konsumen dari segi penampilan. Secara desain, akarnya pada spik OPPO A77 masih mengandalkan konsep yang tak beda jauh dari lini OPPO A series, dimana memiliki dimensi yang cukup ideal dengan tingkat kerampingan sedang. OPPO A77 VFG berukuran 163,8 x 75,1 x 7,99 mm dan berat sekitar 190 gram. Di bagian depannya, OPPO A77 VFG sendiri telah mengusung layar penuh modern dengan panel IPS LCD seluas 6,5 inci dengan resolusi HDFS 720 x 1600 pixel, rasio aspek 20 banding 9, kesempatan refresh 90Hz, gamut warna DJI-P3 100% dan kerapatan pixel 269 ppi. Untuk soal pelapis layarnya, pada sisi depan dari OPPO A77 yang berpone waterdrop ini sudah dilapisi dengan pelindung berupa corning Gorilla Glass untuk mengurangi dampak koresan yang diakibatkan karena pendata jam. Kamera OPPO A77 VFG Dalam hal ini, perlu dibahami bahwa linih fotografi merupakan bagian penting yang setidaknya mampu menambah nilai lebih dari ponsel cerdas ini. Dimana dalam spek OPPO A77 ini akan disokong oleh mekanisme lensa kamera cukup kandal. Panel belakangnya memiliki kamera utama 48MP, sensor kedalaman 2MP dan lampu gelat LED ganda. Kamera depannya cukup memuaskan dengan pemampuan lensa 8MP. Dengan demikian, maka pengguna akan mendapatkan hasil foto selfie yang lebih berwarna tajam dan terkesan elegan. Sementara itu, untuk soal kualitas rekam videonya, kedua lensa baik kamera depan dan belakang, bergemamuan rekam video hingga 1080p. Performa OPPO A77 VFG Selain memiliki tampilan elegan, tampaknya isi ruang pacu dari spesifikasi OPPO A77 ini pun juga turut menjanjikan bulan. Pasalnya ada beberapa komponen modern dan terbaru yang disematkan dalam sistem dapur pacu pada ponsel serta sini. Di antaranya seperti bekalan chipset Mediatek Dima City 810. Di sisi lain, pada ponsel ini juga telah disokong oleh RAM LPDDR4X 6GB, yang akan memberikan stimulasi dan agresif dalam soal multitasking. Sedangkan untuk memorinya sendiri, pihak OPPO menawarkan sistem penyimpanan UFS 2.2 128GB, yang dinilai sudah cukup memadai. Hazet ini melakukan bot ke Android 12, yang disesuaikan dengan Colorio S12.1. Untuk keamanan, ia memiliki sensor sidik jari yang dipasang di samping. Selain daripada itu, OPPO A77 VFG juga sudah disokong oleh kapasitas daya baterai berkapasitas 5000 mAh, yang sudah cukup pas dan memadai guna menjaga pasukan suplet daya dalam kurun waktu selama 12 jam. Tak cukup sampai di situ saja, bahkan ada pula dokuan fitur pengisian daya cepat 33W, yang mana dipastikan akan mampu menekan lama waktu saat pengisian daya charging berjalan. Perangkat ini menawarkan fitur lain seperti slot SIM ganda, Wifi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, or USB Type-C, dan check-in port 3,5mm. Harga dan Ketersediaan Di Thailand, OPPO A77 VFG dibanderol dengan harga 9.999 THB atau sekitar 4,2 juta rupiah. Itu dapat dibeli dalam warna matte black dan ocean blue. Hazet ini diharapkan untuk beberapa pasar asli lainnya dalam beberapa minggu mendatang. Selain Thailand, OPPO A77 VFG juga kabarnya akan dijual di beberapa negara di Asia. Sayangnya belum diketahui apakah Indonesia termasuk salah satu target pasarnya atau tidak. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Terima kasih telah menonton!